6 pelaku ditangkap polisi lantaran melakukan pencurian, satu diantaranya masih berstatus pelajar. Pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapal Res Siapen. Kapal Res Kepelawan Yapen AKBP Ferdian Indra Fahmi saat jumpa pers Kamis 10 Maret 2022 mengatakan, penangkapan para pelaku berawal dari adanya laporan pencurian di toko peralatan Sungai Rimbo di Jalan Muhammad Yamin Serwi. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 4 orang pelaku dan mengamankan barang bukti berupa peralatan somel, speaker hingga televisi. Dari keterangan 4 pelaku, polisi kemudian menangkap 2 pelaku lainnya, serta mengamankan barang bukti berupa genset. Kenam pelaku ini melakukan aksi pencurian di dua lokasi berbeda. Informasi yang sudah didapatkan, kemudian tim bergerak untuk melakukan penyelidikan. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 1 ke 24 jam, masih pada tanggal 4 itu juga, kita berhasil menangkap 4 orang pelaku. 4 orang pelaku dengan inisial JSW, kemudian RAN, kemudian AHM, dan terakhir berinisial KK. Jadi ada 4 orang pelaku yang setelah dilakukan pendalaman penyelidikan, kita dapat memastikan bahwa mereka lah pelakunya. Dari hasil penangkapan yang sudah dilakukan, dilakukan pengembangan, pengambilan keterangan, serta melakukan penelusuran barang bukti. Sesuai dengan yang dilaporkan korban tadi, akhirnya tim berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang sudah rekan-rekan bisa lihat di hadapan kita ini. Para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!